Intro Saudara pada hari ini tanggal 4 Mei 2017 Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan seminar internasional yang bertajuk Changing Consumer Behavior Through Financial Literacy, Financial Inclusion, and Consumer Protection. Seminar ini dibuka oleh tarian khas daerah Bali, pidato selamat datang oleh Perwakilan Gubernur Provinsi Bali, dan juga pembukaan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Mulya Mandehadat. Otoritas Jasa Keuangan bersama industri jasa keuangan dan stakeholder lainnya terus berupaya untuk mengubah perilaku konsumen yang menjadi tema utama dari seminar ini. Seminar internasional ini berlangsung selama kurang lebih 2 hari dengan arah sumber dan peserta berasal dari regulator keuangan, pengawas jasa keuangan, lembaga pemerintah, organisasi internasional, pelaku industri keuangan, akademisi dan peneliti, pemerhati perilaku konsumen jasa keuangan, serta masyarakat umum yang akan membahas berbagai metode asesmen perilaku konsumen oleh lembaga jasa keuangan dan pengawasan market conduct berbasis risiko. Saya sih sebetulnya melihatnya ini kayak seperti mekanisme demand dan supply, permintaan dan penawaran. Ada penawaran, kalau ada demandnya, ada permintaannya, terjadi itu. Kita main di dua sisi saja, supply-nya kita pantau agar kemudian dia legal, demandnya kita edukasi agar ketika dia mengambil keputusan, dia lakukan keputusan yang bertanggung jawab gitu ya. Jadi dua sisi yang harus kita lakukan. Perubahan konsumen perilakunya itu, itu bisa ditengah rahi dan kemudian diadop di dalam menyusun produk dan layanan. Jadi kita hadirkan para praktisi maupun teoritisi untuk men-share bahwa perubahan perilaku konsumen itu sangat penting. Semua orang sebenarnya memasukkan indikator yang sama dan itu membutuhkan cara yang koordinasi dari semua roleplayers, jika itu industri atau regulator di negara, atau organisasi non-governmental, dan juga servis-providers. Karena kita menemukan bahwa servis-providers tidak mengerti pendidikan finansial atau literasi. Jadi kita harus mengedukasi mereka dulu sebelum mereka bisa memiliki pendidikan finansial. Kepinar ini diharapkan dapat membuka wawasan bahwa aspek literasi keuangan dapat membentuk masyarakat menjadi lebih cerdas dalam memahami manfaat dan resiko sehingga lebih berhati-hati dalam memilih produk keuangan dan menghindari investasi ilegal. Dari Bali, saya Teno Fitria Carolina dan Dono Henderto melaporkan untuk OJKTV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.